Intro Selamat datang di channel Jendela Sains Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas kesetimbangan kimia part yang ketujuh Yaitu lanjutan contoh soal dari pergeseran kesetimbangan Simak terus video ini sampai akhir Kita langsung ke contoh soal Dalam suatu ruangan pada suhu T1 terdapat dalam keadaan setimbang 4 mol NH3, 7 mol O2, 5 mol NO, dan 6 mol H2O menurut reaksi 4 NH3 gas plus 5 O2 gas mengalami kesetimbangan dengan 4 NO gas plus 6 H2O gas Delta hanya min 904,5 kJ Kemudian, suhu sistem diubah menjadi T2 Ternyata jumlah mol NH3 menjadi 3 mol A. Manakah yang lebih tinggi T1 atau T2? Jelaskan B. Tentukan susunan kesetimbangan yang baru Dan C. Sebutkan usaha-usaha yang harus dilakukan agar diproduksi NO yang sebanyak-banyaknya Oke, jadi kita salin dulu reaksinya ini ya Oke, kalau sudah kita data yang diketahui ya Di sini pada saat setimbang, jadi sudah setimbang Tapi ini kondisi setimbang yang pertama Waktu belum diubah menjadi T2, masih T1 Kita kasih kode aja, jadi di sini S1 setimbang yang pertama Di situ ada 4 mol NH3, berarti ini 4 Terus 7 mol O2, berarti ini 7 5 mol NO, berarti di sini 5 Dan 6 mol H2O, berarti di sini 6, ini setimbang Kemudian, suhu sistem diubah menjadi T2 Kalau suhu diubah, berarti kan ada terjadi pergeseran kesetimbangan ini Artinya 4, 7, 5, 6 ini bukan lagi setimbang Tapi sekarang menjadi mula-mula untuk yang kedua ya Kita tulis, berarti ini sama dengan M ya M Berarti ada B sama S Gitu ya, kita garis Nah, seperti ini ya Nah, S di sini berarti setimbang yang kedua Pada setimbang yang kedua, di sini jumlah mol NH3 menjadi 3 mol Artinya apa? Artinya ini dari 4 ke 3 Kalau dari 4 ke 3 itu kan berkurang Artinya konsentrasi NH3 berkurang Berarti gini Yang terjadi, waktu mengubah suhu dari T1 ke T2 Itu kesetimbangan bergesernya kemana? Berarti ke kanan kan? Kenapa kok ke kanan? Karena konsentrasi NH3-nya berkurang Hati-hati ya Kalau konsentrasi NH3 dikurangi Baru kesetimbangan bergeser ke kiri Jadi bedakan penyebab sama akibat Di sini, 4 ke 3 ini kan berkurang Artinya ini akibat dari suatu perlakuan Perlakuannya ini berarti kesetimbangannya ini telah bergeser ke kanan Sehingga konsentrasi Z di ruas kiri berkurang Dan konsentrasi Z di ruas kanan bertambah Hati-hati ya Jadi konsentrasi NH3 berkurang Karena kesetimbangan telah bergeser ke kanan Kalau kesetimbangan bergeser ke kanan Berarti kan konsentrasi Z di ruas kiri berkurang Konsentrasi Z di ruas kanan bertambah Nah karena kesetimbangan bergeser ke kanan Atau reaksinya berjalan ke kanan Dan di sini diketahui reaksinya Delta hanya negatif atau exoterm Kalau exoterm Kesetimbangannya bergeser ke kanan Berarti suhunya gimana? Suhunya dikurangi Ngerti ya? Karena reaksi exoterm adalah reaksi yang membutuhkan dingin Membutuhkan suhu yang rendah Kalau suhu dikurangi Maka reaksinya berjalan ke kanan Nah suhu dikurangi ini Kita bisa artikan T1 itu lebih tinggi dari T2 Karena kan suhu dikurangi Berarti suhu awal lebih besar daripada suhu akhir Jadi T1 lebih besar dari T2 Ini jawaban untuk soal A Kemudian soal B Tentukan susunan kesetimbangan yang baru Nah di sini tadi kan kesetimbangan bergeser ke kanan Kalau kesetimbangan bergeser ke kanan Berarti ruas kiri ini berkurang Atau sebagai reaktan Dan ruas kanan ini bertambah Atau sebagai produk Jadi di sini kalau misalkan Mula-mulanya 4 Setimbangnya 3 Berarti NH3 yang bereaksi Berarti kan 1 Oke Kemudian kita hitung Mol bereaksi untuk zat lainnya ya Masih ingat ya Mol bereaksi sebanding dengan Koefisien Jadi kalau di sini Ini 4 Di sini koefisien 5 Berarti O2 yang bereaksi 5 per 4 kali 1 5 per 4 kali 1 Ya 5 per 4 Atau kita jadikan desimal 1,25 Kemudian yang NO ini 4 per 4 kali 1 ya Berarti sama 1 Yang H2O berarti 6 per 4 kali 1 Berarti 6 per 4 Atau 3 per 2 Atau 1,5 Oke kemudian di sini Yang setimbang Berarti yang O2 ini kan Masih ruas kiri ya Berarti dikurangi ya 7 dikurangi 1,25 itu 5,75 Lalu yang NO NO ini ruas kanan ya Berarti 5 ditambah 1 Berarti 6 Kemudian Yang H2O ini berarti 6 Ditambah 1,5 Berarti 7,5 Oke Terus ini satuannya Mol semua berarti ya Mol, 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 mol Oke Berarti kita dapatkan Jawaban untuk soal B Susunan kestimbangan yang baru adalah NH3nya 3 mol O2nya 5,75 mol NOnya 6 mol Dan H2Onya 7,5 mol Oke berikutnya kita ke soal C Sebutkan usaha-usaha yang harus dilakukan Agar diproduksi NO yang sebanyak-banyaknya Yang pertama gimana? Nah logikanya seperti ini Agar NO diproduksi sebanyak-banyaknya Berarti kita harus melakukan Aksi atau perlakuan yang Dapat menggeser kestimbangan ke kanan Karena kalau kestimbangan bergeser ke kanan Artinya konsentrasi Z di ruas kanan bertambah Atau konsentrasi NO ini bertambah Gitu ya Apa yang harus dilakukan? Yang pertama berarti Konsentrasi Z di ruas kiri harus ditambah Gitu kan? Atau meningkatkan konsentrasi NH3 dan O2 Yang kedua adalah Mengurangi atau menurunkan konsentrasi NO dan H2O Atau dengan kata lain NOnya ini diambil gitu Kalau NOnya diambil atau diisolasi Konsentrasi NO berkurang Kestimbangan bergeser ke kanan NO akan terbentuk lagi Gitu ya Berikutnya gimana? Berikutnya adalah Meningkatkan volume atau menurunkan tekanan Kenapa kok gini? Karena dengan meningkatkan volume atau menurunkan tekanan Maka kesetimbangan bergeser ke koefisien yang lebih besar Di kiri koefisiennya jumlahnya 4 sama 5 9 Di kanan 4 sama 6 10 Berarti agar NO diproduksi sebanyak-banyaknya Kita harus memberikan perlakuan agar kesetimbangan bergeser ke koefisien yang lebih besar Yaitu dengan cara meningkatkan volume atau menurunkan tekanan Oke Selanjutnya yang terakhir adalah dengan menurunkan suhu Kenapa kok diturunkan? Karena reaksinya exoterm Kalau reaksi exoterm Maka dengan menurunkan suhu Kesetimbangan bergeser ke kanan Karena reaksi exoterm adalah reaksi yang melepas kalor Atau membutuhkan dingin Jadi suhu lingkungan harus dibikin dingin Agar reaksi berjalan ke kanan Agar NO diproduksi sebanyak-banyaknya Oke Paham ya? Kita ke contoh soal berikutnya Di dalam tangki bervolume 20 liter Direaksikan gas A dan B Menurut persamaan reaksi A gas plus B gas mengalami kesetimbangan dengan 2C gas Pada suhu tertentu dicapai kesetimbangan saat gas A sebanyak 2 mol Gas B sebanyak 8 mol dan gas C sebanyak 4 mol Jika pada suhu yang sama ditambahkan lagi 6 mol gas A ke dalam tangki Tentukan A Ke arah mana kesetimbangan akan bergeser Dan B komposisi gas-gas di dalam tangki saat kesetimbangan tercapai kembali Jadi disini kita salin dulu reaksinya ya Nah seperti ini ya Lalu dicapai kesetimbangan berarti ini setimbang yang pertama S1 sama seperti soal sebelumnya S1 ini pada saat A nya 2 mol B nya 8 mol dan C nya 4 mol Lalu pada suhu yang sama ditambahkan lagi 6 mol gas A Artinya disini akan di ruas kiri konsentrasi A bertambah Kalau konsentrasi A ditambah maka ke arah mana kesetimbangan bergeser Masih ingat ya? Kalau misalkan jatuh di ruas kiri ini konsentrasi ini ditambah Maka ingat pipa U Kaki kiri ditambah air Maka air mengalir ke kanan Atau kita bisa katakan gas setimbangan bergeser ke kanan Oke gini ya Kemudian kita disuruh mencari Komposisi gas-gas di dalam tangki saat kesetimbangan tercapai kembali Nah sebelum kita mencari MBS nya Kita hitung KC nya dulu Jadi dari yang setimbang pertama ini kita hitung KC nya KC berarti rumusnya ini semuanya gas ya Berarti ikut konsentrasi Z di ruas kanan Berarti konsentrasi Z di ruas kiri berarti konsentrasi Z di ruas kiri Berarti konsentrasi A pangkat 1 ya Dikali konsentrasi B pangkat 1 juga Berarti seperti ini rumus KC nya Jadi kita masukkan disini pakai mol setimbang semua ya 284 nya kan sudah setimbang Lalu disini diketahui volumenya 20 liter Berarti konsentrasi kan mol per volume Yang C berarti 4 per 20 Dikuadratkan Yang bawah A sama B nya berarti 2 per 20 Sama 8 per 20 Gini ya Kita hitung yang atas berarti 4 kuadrat itu 16 Per 20 kuadrat itu 400 Per yang bawah 2 kali 8 itu 16 20 kali 20 itu 400 Berarti habis ya Kita coret tinggal 1 Berarti KC nya 1 Oke Sekarang kita cari kondisi setimbang yang kedua Nah disini ditambahkan lagi 6 mol gas A Tadi kan waktu setimbang sudah ada 2 mol Ditambahkan lagi 6 Berarti disini mula-mulanya akan menjadi seperti ini Ini kita tulis mula-mula ya Mula-mulanya berarti 8 Karena 2 ditambah 6 Berarti sekarang 8 Gas B tetap 8 Dan gas C tetap 4 mol Lalu kita hitung B sama S nya Kita buat Berarti seperti ini Oke kalau sudah Karena kita tahu tadi Kestimbangan bergeser ke kanan Berarti kan disini ruas kirinya sebagai reaktan Dan ruas kanannya sebagai produk Artinya Reaksinya jalan ke kanan Yang bereaksi berapa? Kita masih gak tahu Anggap aja misalkan X Kalau A ini yang bereaksi X Berarti B juga X Karena koefisiennya sama-sama 1 Dan C yang bereaksi adalah 2X Karena koefisiennya C ini 2 gitu ya Berarti setimbang yang kedua Ini S setimbang yang kedua ya Setimbang yang kedua berarti ini 8 min X Yang B berarti 8 min X Yang C berarti 4 plus 2X Oke Kita masukkan ke rumus KC Kenapa kita bisa pakai KC yang lama? Karena disini pada suhu yang sama Jadi KC nya tetap 1 Kita masukkan berarti disini KC nya 1 Sama dengan konsentrasinya C Tapi sekarang yang setimbang yang kedua Berarti 4 plus 2X Gini ya Per 20 Kwadrat kan volumenya tetap 20 liter Per yang bawah berarti 8 min X Per 20 Sama 8 min X Per 20 Gini ya Berarti 1 sama dengan Yang di atas berarti 4 plus 2X dalam kurung kwadrat Per 20 kwadrat itu 400 Per lagi Yang bawah 8 min X sama 8 min X itu kita jadikan 8 min X dalam kurung kwadrat Per 400 400 bisa dicoret ya Atas dan bawah Terus tip dari saya seperti ini Ini jangan kalian jabarkan menurut aljabar ya 4 plus 2X dalam kurung kwadrat Kalian pakai rumus yang A kwadrat Plus 2AB plus B kwadrat Jangan itu menyusahkan Caranya adalah Ini kan kwadrat-kwadrat Terus 1 ini kan bisa kita anggap 1 kwadrat juga Jadi kita bisa akar ini Jadi ruas kiri di akar Ruas kanan di akar Kalau ruas kiri di akar Berarti akar 1 kan tetap 1 Yang kanan 4 plus 2X kwadrat di akar Berarti kwadratnya hilang Tinggal 4 plus 2X Per 8 min X di kwadrat kan Kwadratnya hilang Jadi 8 min X Gini ya 8 min X kita pindah ke ruas kiri Berarti 8 min X sama dengan 4 plus 2X Berarti 2X pindah ke kiri ya Jadi min X min 2X min 3X Sama dengan 4 min 8 Berarti min 4 Min dicoret Artinya kita dapatkan X nya sama dengan 4 per 3 X ketemu kita masukkan ke S2 ini Mol setimbang Kan kita dijeru mencari Komposisi gas-gas di dalam tangki Saat kestimbangan tercapai kembali Artinya kita jawab di sini Soal B Molnya A Waktu dicapai kestimbangan yang baru adalah 8 min X atau 8 min 4 per 3 8 kita jadikan 24 per 3 ya Dikurangi 4 per 3 Berarti 24 dikurangi 4 20 per 3 mol Oke sekarang yang B Molnya B berarti Sama ya 8 min X 8 min 4 per 3 Berarti kita samakan penyebutnya Berarti 24 per 3 Dikurangi 4 per 3 Atau 20 per 3 mol Dan yang C Berarti 4 plus 2 X 4 plus 2 dikali 4 per 3 Berarti 8 per 3 Ini ya Berarti 4 itu adalah 12 per 3 Plus 8 per 3 12 ditambah 8 Berarti 20 per 3 mol juga Oke Berarti kita dapatkan Jawaban soal B Komposisi gas-gas di dalam tangki Saat kestimbangan tercapai kembali adalah Molnya A 20 per 3 mol Molnya B Sebesar 20 per 3 mol juga Dan molnya C 20 per 3 mol juga Jadi semuanya 20 per 3 mol Oke Paham ya? Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.